Sosok ini berpeluang besar jadi Cawapres Anis Baswedan. TKTK siapa yang menjadi bakal calon wakil Presiden Anis Baswedan, mulai terkuak. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengatakan, dari sekian banyak isu yang beredar, terdapat satu nama yang paling kuat mendampingi Anis. Dia adalah Ketua Umum Partai Nasdem, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun Ahmad Ali menyerahkan semua pada Anis, tentang sosok Cawapres yang dipilihnya nanti. Menurutnya Anis Baswedan tentu punya pertimbangan, siapa sosok Cawapres yang akan menemaninya bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Sebelumnya ada sejumlah nama yang beredar sebagai calon Cawapres Anis Baswedan. Partai Demokrat memberikan sejumlah nama kandidat Cawapres, selain tentunya AHY yaitu Hovifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno, Yeni Wahid, Andika Perkasa, Ahmad Heriawan, Ahmad Syaihu, dan lainnya. Dari sejumlah nama tersebut, dua tokoh perempuan NU yaitu Hovifah Indar Parawansa dan Yeni Wahid disebut-sebut menjadi kandidat kuat menjadi Cawapres Anis. Namun, sinyal dua tokoh tersebut berubah. AHY lah disebut sebagai calon terkuat Cawapres Anis. AHY sendiri berharap deklarasi Cawapres Anis segera diumumkan secara terbuka ke publik.